selamat menikmati yang nantinya bakal menjadi acuan dasar ataupun juga skema di seleksi P3K tahun 2024 ini dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan tenaga nona SN menjadi P3K baiklah informasi yang pertama yang kami dapatkan dilansir di menfan.go.id bahwasannya hari kemarin ya ada rapat kerja bersama Kemenfan RB dan juga BKN dan juga beberapa pemerintah pusat lainnya terkait dengan kebut penyelesaian RPP Manajemen SN P3K dan juga CPNS dimana untuk RPP ini bakal menjadi acuan dasar sekali lagi ya bakal menjadi dasar pelaksananya seleksi P3K tahun 2024 ini seperti yang kita ketahui di akhir bulan April kemarin RPP Manajemen SN ini bakal lisahkan menjadi peraturan pemerintah yakni turunan dari Undang-Undang SN nomor 20 tahun 2023 nah disini kita bisa lihat ya Fahabah Subagya sebagai VLT Deputi Sistem Informasi ataupun sistem pelayanan dari Menfan RB Kemenfan RB akan terus mengejut progres penyelesaian rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sivil negara dimana ada dua yaitu P3K dan juga CPNS ya kali ini pembahasan mendalami terkait pengelolaan kinerja SN dilakukan bersama panitia antar kementerian di Jakarta ya tepatnya di kantor Kemenfan RB nah pembahasan RPP Manajemen SN kali ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja SN dalam mencapai tujuan pemerintah serta pembangunan serta tentunya penyelesaian tenaga honorer sementara itu PLT Deputi Bidang Sistem Aparatur Kemenfan RB Fahabah Subagnya menyampaikan rapat kali ini membahas detail mengenai pengelolaan kinerja SN bersama PAK pembahasan ini ditujukan agar hasil dari pengelolaan pegawai SN ini dapat digunakan untuk pengembangan pegawai serta menjamin kinerja pegawai yang dapat sesuai dengan tujuan organisasi tentunya nah kita bisa lihat ya dokumentasi foto yang kami dapatkan dari kantor Kemenfan RB Alhamdulillah pasal demi pasal telah diselesaikan berbagai masukan dan juga kritikan yang masuk tentunya catatan dalam pembahasan ini nantinya akan kembali disempurnakan agar RPP Manajemen SN ini berjalan secara konferensif dan dalam implementasinya tentunya apa yang kita harapkan di dalamnya terkait dengan penyelesaian tenaga non-SN yang sudah masuk dalam retabes BKN ataupun juga yang belum ini akan diatur dalam peraturan pemerintah ya kalau sekarang masih rencana ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini RPP tersebut disahkan menjadi peraturan pemerintah Fahabah melanjutkan bahwa pembahasan mengenai RPP Manajemen SN ini meliputi perencanaan kinerja pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja di dalamnya termasuk semuanya evaluasi tindak lanjut dan tentunya berkaitan dengan SDM aparatur ataupun juga aparatur siti negara selain itu pembahasan juga meliputi terkait dengan pengelolaan kinerja pada kondisi tertentu jadi kondisi-kondisi yang ada di seluruh Indonesia tentunya sangat berbeda ya nah di dalam RPP ini yang tentu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sudah disahkan oleh DVR dan juga pemerintah tentang aparatur siti negara ini juga akan menggantikan terkait dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil nah di dalamnya pembahasan terkait kinerja ini melibatkan Kementerian Van Erbe Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi selain itu ada juga dari BKN Lembaga Administrasi Negara serta Arsip Nasional yang menjadi perwakilan lembaga yang turut hadir dalam rapat kali ini dan mudah-mudahan RPP yang dapat nanti diterbitkan atau disahkan ini bisa mengangkat seluruh tenaga undang SN sekali lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023 bahwasannya di akhir Desember 2024 ini seluruh tenaga undang-undang SN itu harus mempunyai aturan yang jelas yaitu mendapatkan haknya menjadi aparatur civil negara baik CPNS maupun juga P3K selanjutnya Menfan RB juga meminta instansi pemerintah baik pusat maupun juga daerah untuk segera merampungkan rincian formasi tahun 2024 ini sebanyak 1,28 juta formasi yang telah ditetapkan oleh Kemenfan RB untuk rekrutmen calon aparatur civil negara tahun 2024 dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi rincian formasi yang diajukan oleh intansi pemerintah baik pusat maupun juga daerah sudah selesai dilaksanakan Menfan RB Fah Abdullah Ajor Anas mengungkapkan bahwasannya penyusunan rincian kebutuhan ASN telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret dan akan diperpanjang hingga 30 April 2024 namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan khususnya intansi atau pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi formasi yang cukup besar nah kita harapkan intansi yang belum mengirimkan rincian formasinya dan segera merampungkan meng-input pada sistem informasi aparatur civil negara atau CASN miliknya BKN dan itu telah berulang kali diungkapkan oleh Fah Ajor Anas dalam konferensi vers kemarin jadi teman-teman yang menanyakan kapan sih pendaftaran untuk CASN atau P3K ini jawabannya setelah rampung proses verifikasi dan validasi atau penginputan formasi ke dalam CASN nah itu ya untuk mempermudah intansi pemerintah baik pusat maupun juga daerah dalam mengisi rincian formasi nah pada awal bulan Maret yang lalu sebetulnya Keman Van Erbe telah mengeluarkan penduan rincian kebutuhan ASN namun mungkin ada beberapa pemerintah daerah yang sampai saat ini masih dalam tahap proses verifikasi seperti itu nah hingga tanggal 2 Mei kemarin intansi pemerintah yang telah melakukan perincian itu terdapat 4 intansi yang belum membuat rincian formasi dan diantaranya 36 intansi sedang menyusun dan 39 intansi telah selesai nah itu untuk pemerintah pusat selanjutnya ada 371 intansi untuk pemerintah daerah yang sedang melakukan proses verifikasi yaitu penginputan formasi ke dalam si ASN miliknya BKN dan ada 152 rincian usulan intansi yang telah selesai di verifikasi nah mudah-mudahan dalam waktu dekat 321 ini selesai nah kalau sudah selesai maka pendaptaran seleksi P3K dan juga CVNS akan segera dimulai nah MenfanRB menjanjikan pendaptaran insyaallah bisa kita mulai pada bulan Juni nah jadi pendaptaran itu akan dimulai pada bulan Juni atau bulan Juli namun tentu payung hukum dari seleksi ASN ini belum ada yaitu RPP manajemen ASN P3K nah mudah-mudahan di bulan Mei ini RPP-nya itu sudah disahkan menjadi peratuan pemerintah sehingga nanti bisa kita tahu skema seperti apa penyelesaian tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi ASN P3K seperti itu jadi antara RPP menjadi peratuan pemerintah dan juga pendaptaran itu saling berkaitan tidak mungkin pendaptaran bisa dimulai sedangkan RPP-nya saja belum di putuskan atau diterbitkan jadi masih menunggu terkait dengan proses verbal hingga penyelesaian RPP manajemen ASN P3K seperti itu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dicukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh